Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Selain sarana infrastruktur pemerintah, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, Kantor Dinas Kominfo juga menimpa pemukiman warga di Desa Rande Ganwetan, Kecamatan Jati 7. Beberapa aset milik pemerintah mengalami kerusakan seperti server kepegawaian, server Iraharja, UPS, server TMC lalu lintas, dan peralatan elektronik dengan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Pada saat itu sekitar 7 orang, dengan staff saya kita masih ada pekerjaan, tiba-tiba terdengar suara seperti ada tembok yang kelempar kemudian selang berapa menit, kemudian air itu sepinggang itu sudah masuk. Ini menyangkut perangkat lunak yang ada di Kominfo, terutama di sini perangkat yang sudah disiapkan untuk program 100 hari, yaitu Quick Response Majalengka Harja. Kita sudah siapkan, ingin launching, tapi informasi awal kami terima dari Kepala Dinasnya bahwa itu juga termasuk yang menjadi korban dari banjir ini. Edward Rispendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network.